Suara pria itu pelan dan mantap, tidak marah. Jika mereka adalah orang biasa, mereka akan dikejutkan oleh suara jiwa, dan mereka akan segera bersujud untuk memberi penghormatan. Namun Jitiansing tidak menanggapi, masih berdiri di aula. Dia mendongak ke atas, dan matanya tertuju pada singgah sana emas yang luas. Duduk di singgah sana adalah seorang pemuda berwarna merah tua, mengenakan jubah naga emas dengan lima cakar dan sembilan mahkota naga di kepalanya. Dia tinggi dan besar, dengan mata yang dalam dan tajam, dan dia penuh dengan martabat yang kuat dan kekuatan yang mendominasi. Ini adalah kaisar kontemporer Dayan, Yan Yongning. Di sudut gelap di belakangnya, ada gumpalan kabut hitam yang sepertinya tidak ada. Sulit untuk melihat apa itu. Namun Jitiansing dapat melihatnya secara sekilas. Gumpalan kabut hitam yang mengjulang itu sebenarnya adalah Raja Dewa Sembilan Alam yang kuat. Atau apakah dia seorang jenderal yang baik? Dia berpikir begitu dalam hatinya, dan berkata kepada Yan Yongning, sungguh layak menjadi kaisar Dayan. Pikirannya begitu tajam dan mengagumkan. Yan Yongning mengangkat alisnya dan terkekeh, haha jika aku bahkan tidak memiliki pikiran ini, bagaimana aku bisa duduk di atas tahta dan mengendalikan kerajaan sebesar itu. Surga, aku sangat baik padamu. Apa kamu tidak mau? Memanggil yang mulia. Atau tidakkah Anda ingin menjadi pelayan kekaisaran? Di permukaan, Yan Yongning hanya menyalahkan Jitiansing karena sombong dan tidak masuk akal, dan tidak memahami tingkat atas dan bawah. Namun sebenarnya, itu mempunyai arti lain. Dia sedang menguji Jitiansing. Akankah dia tunduk padanya? Apakah ada niat untuk membangkang? Jitiansing segera menunjukkan senyuman dan berkata, apakah Anda baik atau takut pada pria ini? Kita semua mengetahuinya dengan baik. Mengapa harus menunjukkannya? Terlebih. Lagi, raja bukanlah pengikut kerajaan Dayan. Lihat jawaban Jitiansing yang begitu sederhana dan tegas, tidak ada sedikitpun keraguan, Yan Yongning tanpa ampun mengerutkan kening. Tetapi dia tidak menyerang, dan berkata tanpa ekspresi, Tiansing, meskipun kamu memiliki kekuatan, itu sungguh mengesankan. Tapi tahukah Anda, inilah kerajaan besar, harimau berjongkok, naga tersembunyi, kuat seperti awan. Sejarah seluruh kekaisaran selama puluhan ribu tahun pun berada di luar imajinasi Anda. Jika Anda terlalu sombong, Anda akan menjadi sombong dan sombong. Jitiansing sekali lagi menunjukkan senyuman dan berkata dengan tenang, Anda akan mengatakan ini karena Anda belum sepenuhnya memahami pria ini. Apa hubungan antara kekuatan kekaisaran Dayan dan raja? Sebelum ini, Yan Yongning telah merenung dan mempertimbangkan. Jitiansing pasti akan datang ke kota kekaisaran. Jika dia diam-diam menyelinap ke kota kekaisaran, dia pasti punya rencana berbeda. Dia mungkin akan membuat gangguan besar dan harus waspada terhadapnya. Tapi dia dengan angkuh masuk ke kota kekaisaran, yang setara dengan mengumumkan kepada Anda, saya tidak punya niat lain, tujuan saya sangat jelas, Anda jangan khawatir. Hari ini, Yan Yongning mendengar dua kata ini lagi, alisnya langsung terentang, dan jantung juga jauh lebih stabil. Maksud Jitiansing sangat jelas, tidak ada hubungannya dengan saya apakah kekuatan kerajaan Dayan kuat atau tidak. Bagaimanapun, saya bukanlah musuh kerajaan Dayan. Dalam hal ini, Yan Yongning menjadi lebih damai dan bertanya, saya meminta utusan kekaisaran untuk memberi tahu Anda dengan jelas bahwa Anda tidak diterima oleh kekaisaran. Mengapa Anda ingin datang? Apakah menurut Anda pangeran Lian akan kembali ke kota kekaisaran? Untuk mencari perlindungan ketika dia melarikan diri kembali ke kekaisaran. Jadi, kamu datang ke kota kekaisaran untuk mengejarnya. Ketika ditanya, dia memiliki senyum tipis di mulutnya. Jelas sekali, dia menunggu Jitiansing menganggup dan memberikan jawaban tegas. Dalam hal ini, dia bisa mengatakan yang sebenarnya dan membiarkan harapan Jitiansing gagal. Jauh dilubuk hatinya, dia ingin melihat kekecewaan Jitiansing setelah kesalahannya. Bagaimanapun, dia juga seorang pemuda jenius yang percaya diri dan sombong yang tidak tahan dengan kesombongan Jitiansing. Tanpa diduga, Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Anda dan saya semua tahu bahwa bahkan pangeran pun tidak berada di kota kekaisaran. Mengapa Anda harus bertanya lebih banyak? Saya yakin Anda lebih tahu dari saya tempat persembunyian pangeran lian yang sebenarnya. Yan. Yongning mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, karena bukan untuk mengejarnya, apa tujuanmu datang ke kota kekaisaran? Sejauh yang saya tahu, ini pertama kalinya Anda memasuki kekaisaran Dayan. Anda tidak mempunyai hubungan keluarga di sini. Tidak ada kekuatan di belakang Anda. Oleh karena itu, Anda tidak punya alasan untuk datang ke kota kekaisaran. Sebelum Jitian Sing datang, Yan Yongning berkali-kali meminta Heian untuk menyelidiki dan bertanya. Dia juga menganalisis dan berspekulasi berkali-kali, tapi dia masih tidak mengerti mengapa Jitian Sing datang ke kota kekaisaran selain mengejar pangeran lian. Senyumnya bahkan lebih geli, dan dia berkata, 18 kerajaan dewa di sekitarnya semuanya tunduk pada kekaisaran Dayan. Di bagian utara wilayah Tianbei, kekaisaran Dayan adalah penguasanya. Terlebih lagi, kekaisaran Dayan telah diwarisi selama lebih dari 30 ribu tahun, dan pengaruhnya sangat dalam. Mendengar ini, Yan Yongning sedikit mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengangkat dadanya tinggi-tinggi. Dia cukup bangga pada dirinya sendiri. Namun, Ji, S permintaan berubah menjadi kejutan. Oleh karena itu, kekaisaran Dayan seharusnya menjadi yang paling paham dengan sejarah puluhan ribu tahun. Terlebih lagi, jumlah buku sejarah dan buku yang dikumpulkan oleh kekaisaran Dayan harusnya paling banyak. Kota kekaisaran kali ini. Saya ingin menyelidiki masalah yang sangat penting. Saya ingin berkonsultasi dengan perpustakaan kekaisaran besar. Setelah mendengar ini, Yan Yongning memelototi Ji Tianxing, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tertegun sejenak sebelum sadar kembali. Dia bertanya dengan tidak percaya, Anda datang ke kota kekaisaran dengan risiko dikepung dan jatuh, hanya untuk masalah ini. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan bertanya, Apa? Apakah ada yang salah dengan itu? Atau apakah ini sulit bagimu? Kamu tidak mau membantu? Tidak? Tidak, tidak. Yan Yongning dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Apa masalahnya? Aku tidak percaya. Apakah kamu melakukannya untuk masalah sekecil itu? Apakah terlalu merepotkan? Di perpustakaan istana kekaisaran, semua pejabat yang berada di atas kelas 6 kekaisaran dapat masuk dan membaca buku sesuka hati selama mereka mendaftar. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan menjelaskan, Anda salah paham. Maksud saya bukan jenis perpustakaan yang terbuka untuk dunia luar dan dapat dikonsultasikan oleh siapa saja, tetapi Kumpulan acara rahasia di perpustakaan, saya ingin menyelidiki masalah ini sangat rahasia. Sebelumnya, di dua kerajaan api darah dan api kemarahan, saya tidak menemukan petunjuk yang sesuai. Kali ini, giliran Yan Yongning yang melambaikan tangannya dan menolak tanpa ragu-ragu. Tidak, jangan paranoid. Koleksi di perpustakaan semuanya sangat rahasia. Bagaimana kamu bisa memeriksanya? Jangan bilang itu kamu. Kalaupun aku ingin masuk perpustakaan, beberapa menteri senior harus mendaftar, menginterogasi dan awasi seluruh prosesnya. Ji Tian Xing tidak terkejut sama sekali atas jawaban ini dan siap. Dia menatap Yan Yongning dan berkata sambil tersenyum, apakah pria itu bersikeras untuk masuk. Wajah Yan Yongning segera pingsan, ekspresinya menjadi serius, dan matanya bermartabat. Apakah kamu serius? 3202. Tentu saja. Ji Tian Xing menganggup tanpa ragu-ragu. Yan Yongning menyipitkan matanya, matanya menjadi tajam, dan nadanya rendah, untuk ini, kamu akan membayar harga yang menyakitkan, bahkan kematian. Ji Tian Xing menunjukkan ekspresi tidak senang dan berkata dengan nada tenang, paling-paling, itu dikelilingi oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan kita akan bertengkar hebat. Kemudian, seluruh kota kekaisaran dihancurkan, dan saya sedikit banyak terluka. Jangan menunggu sampai kata-katanya selesai, wajah Yan Yongning menjadi hitam, tamparan kemarahan mengepak di atas meja. Bang! Suara tumpul terdengar, bergema di aula. Meja yang terbuat dari batu giyok langka terbelah dan berserakan di tanah. Yan Yongning sangat marah. Dan tersenyum, sambil menunjuk ke arah Ji Tian Xing dan mengumpat, nak, kamu benar-benar gila dan tak terbatas. Orang-orang kuat di bawah komandoku seperti awan. Jika aku ingin membunuhmu, kamu hanya perlu menjentikan jarimu dan kamu akan pergi. Apa karena aku terlalu baik padamu hingga bersikap sombong? Ji Tian Xing masih acu-ta'acu dan tanpa ekspresi, pada awalnya, Raja Api Darah, Raja Api Marah, dan bahkan Pangeran semuanya memiliki reaksi yang sama denganmu. Tapi, hasilnya, Anda bisa melihatnya. Hari ini, saya ingin meninggalkan kata-kata saya di sini, dan Anda dapat menimbangnya sendiri. Jika Anda cukup percaya diri, sebaiknya Anda mencoba melihat apakah kota Kekaisaran dihancurkan terlebih dahulu atau rajanya dibunuh terlebih dahulu. Bagaimanapun, Anda juga menyergap ratusan dewa dan ribuan penjaga di sekitar istana. Atas perintah Anda, mereka akan datang dan mengepung saya. Ji Tian Xing tidak hanya percaya diri dan sombong, tetapi juga menghancurkan pikiran Yan Yong Ning. Itu benar. Sebelum memanggil Ji Tian Xing, Yan Yong Ning diam-diam mengatur penyergapan. Ratusan orang kuat dan ribuan penjaga elit disergap di sekitar istana, siap bersiaga. Yan Yong Ning terekspos, tetapi tidak merasa malu, dan dengan cepat menjadi tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, menahan amarahnya, dan menatap Ji Tian Xing dengan tajam. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Sejujurnya, hatinya masih sangat tidak yakin dan sangat marah dengan kesombongan Ji Tian Xing. Namun dia tahu lebih jelas bahwa Ji Tian Xing juga merupakan raja dewa tertinggi. Sekalipun istana kekaisaran kuat, pada akhirnya bisa membunuh Ji Tian Xing. Namun konsekuensinya adalah seluruh istana diratakan dengan tanah dan ribuan pengawal, menteri, dan kerabat kerajaan terbunuh. Bahkan perang akan menyebar ke seluruh kota kekaisaran, mengubah kota kekaisaran menjadi reruntuhan, dan membunuh jutaan orang tak berdosa dengan sia-sia. Pada saat itu, bahkan jika dia memenangkan perang dan membunuh Ji Tian Xing, dia akan kehilangan mukanya. Dia akan menjadi bahan tertawaan orang-orang di dunia dan menjadi kaisar kekaisaran yang paling tercelah. Hal yang paling penting adalah penjelajahan istana Giok telah mencapai momen kritis. Gerbang Candi bisa dibuka kapan saja. Pada saat itu, 50 pasukan harus bekerja keras untuk memenangkan kualifikasi memasuki kuil. Keluarga kerajaan pasti akan memasuki kuil. Namun, setelah bertarung dengan Ji Tian Xing, orang-orang kuat di bawah komandonya sangat menderita. Dalam proses penjelajahan Candi, dia tidak bisa memimpin. Memikirkan hal ini, Yan Yong Ning hanya bisa memaksa dirinya untuk tenang dan mempertimbangkan masalah ini dengan cermat. Setelah berpikir lama, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Yah, hanya saja. Anak ini tidak punya permusuhan denganku. Mengapa bertarung dengannya dan menghabiskan kekuatanku? Ketika saatnya tiba, bahkan pangeran akan diam-diam melihat lelucon, menertawakan. Bahkan jika aku bisa membunuh anak ini, aku harus membayar ah harga yang mahal untuk mempermalukan kekaisaran. Yan Yong Ning tahu bahwa dia adalah kaisar muda yang baru, tetapi dia belum mendapatkan tahta. Banyak juga orang dengan motif tersembunyi yang selalu mencari peluang untuk menggulingkannya dari tahta. Dia tidak boleh membuat kesalahan besar pada saat seperti itu. Dia harus berhati-hati. Jadi, Yan Yong Ning mengambil keputusan dan berkata kepada Ji Tian Sing dengan wajah serius, Nak, kamu sangat pintar, tetapi kamu juga sombong dan menyebalkan. Kamu sangat beruntung. Suasana hati saya sedang baik. Saya telah membawa keluarkan kebijakan kebajikan dan kelembutan dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, saya dapat memaafkan Anda atas kecerobohan Anda dan membantu Anda bertanya kepada beberapa menteri senior. Adapun apakah beberapa menteri senior setuju dengan Anda masuk kabinet untuk mencari informasi, sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Ji Tian Sing segera menganggup dan berkata sambil tersenyum, Anda dapat mempertimbangkan prioritas, keuntungan dan kerugian, dan membuat keputusan ini. Saya sangat senang mengucapkan terima kasih. Meski berterima kasih, Yan Yong Ning merasa tidak nyaman saat mendengarnya, dan alisnya berkerut parah. Apa maksudmu, Nak? Ji Tian Sing tidak malu-malu, dan berkata terus terang, Anda dan saya semua tahu bahwa meskipun Anda mencoba yang terbaik untuk membunuh saya, Anda harus membayar harga yang mahal. Kekaisaran Dayan telah mengumpulkan kekuatan terlalu lama, yang merupakan hal yang sakral dan tak terkalahkan di dunia. Di mata orang-orang di seluruh dunia. Jika saya menghancurkan kota Kekaisaran dan membantai ribuan orang, itu akan sangat memalukan, dan Anda juga akan mempermalukan keluarga kerajaan. Anda baru saja naik tahta selama beberapa dekade, dan Anda masih perlu menggunakan kebijakan yang baik hati untuk memenangkan hati masyarakat dan menstabilkan situasi. Jika terjadi kekacauan, citra yang telah Anda ciptakan dengan susah payah akan runtuh dalam semalam, dan orang-orang yang menyerang dan mengkritik Anda di Kekaisaran akan memanfaatkan situasi tersebut untuk menciptakan rumor. Selain itu, Anda dan saya semua ingin menyingkirkan pangeran genap, tidak perlu bertarung dengan kematian, biarkan pangeran pun duduk di gunung menyaksikan pertarungan harimau. Yang terpenting ada acara besar. Di barat laut, itulah yang paling Anda pedulikan dan harapkan. Anda tidak dapat mempengaruhi keseluruhan rencana Anda karena pria ini. Ketika Yan Yongning mendengar ini, matanya menyipit tajam dan berubah menjadi jahitan. Cahaya dingin menyala. Seluruh tubuhnya tegang, dia lupa bernapas, dan di hatinya terkejut dan marah. Pada saat itu, dia ingin mencubit leher Jitiansing dan bertanya, bagaimana kamu tahu dengan jelas? Dan kejadian di barat laut, maksudmu Istana Giyok? Bajingan terkutuk, bagaimana kamu tahu keberadaannya Istana Safir? Bajingan mana yang membunuh ribuan dolar yang sebenarnya membocorkan berita tersebut? Hati Yan Yongning menderu dan membunuh. Namun dia berusaha tetap tenang dengan menekan amarah dan pembunuhannya. Hahaha. Tiba-tiba, Yongning tertawa lama. Seperti kata orang dahulu, mereka yang hidup sampai akhir mungkin tidak kuat, tapi mereka harus bijak. Saya akhirnya mengerti kenapa kamu membuat begitu banyak bencana besar, tapi kamu bertahan sampai hari ini. Wah, kamu bisa melakukannya. Bagaimana kabarmu? Yan Yongning menatap Jitiansing dengan tatapan tajam, mengulurkan ibu jarinya dan mengatupkan giginya. Jitiansing tahu bahwa mulai saat ini, dia dan Yan Yongning adalah musuh. Meskipun demikian, Yan Yongning tidak akan menghadapinya di masa depan. Kota Kekaisaran. Namun, setelah dia meninggalkan Kota Kekaisaran, hal itu mungkin tidak dapat dilakukan. Dia tidak peduli, ekspresinya acu tak acu, dalam hal ini, maka masalah ini diselesaikan, Anda pergi untuk memberitahu beberapa kabinet tua. Yan Yongning mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang kuat, perasaan kemanusiaanku tidak begitu baik untuk dikembalikan. Saya dapat membantu Anda, tetapi Anda harus memastikan bahwa metode apapun yang digunakan, Pangeran Lian tidak akan kembali hidup-hidup. Apalagi ini rahasia dan tidak boleh diketahui orang lain. Jika tidak, meskipun aku berusaha sebaik mungkin untuk mengejarmu sampai ke ujung bumi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. 3203. Yan Yongning berjanji untuk membantu, tetapi mengajukan permintaan tersebut. Terlebih lagi, ini sangat sensitif dan tidak boleh didengar oleh orang lain. Yan Yongning ingin menyingkirkan Pangeran Lian dan tidak akan pernah menderita karenanya. Namun dia tidak bisa melakukannya sendiri atau bahkan membiarkan keluarga kerajaan melakukannya agar tidak mempengaruhi reputasinya. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengandalkan kekuatan eksternal. Jitiansing adalah kandidat terbaik. Atas permintaan Yan Yongning, Jitiansing menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Tidak masalah. Bahkan jika kamu tidak berbicara, aku akan melakukannya. Jawaban Jitiansing membuat Yan Yongning sangat puas. Dia menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, Bagus. Berurusan dengan orang pintar itu mudah. Saya akan memberitahu beberapa menteri senior bahwa Anda akan menunggu di sini. Jitiansing mengulurkan tangannya dan menunggu dengan sabar di aula. Yan Yongning meninggalkan aula, secara pribadi bergegas ke perpustakaan, untuk melihat beberapa lemari tua. Tentu saja, Hei Yan Dutong, yang menjelma sebagai gumpalan kabut hitam, juga mengikuti di belakang Yan Yongning. Sebelumnya di aula utama, Hei Yan Dutong tidak terlihat, terpaksa tidak mengucapkan sepatah katapun. Sekarang setelah dia meninggalkan aula, Gubernur Hei Yan tidak dapat lagi menahan keraguannya. Suara itu berkata, Yang mulia, meskipun menteri lama memahami kekhawatiran Anda, Anda terlalu memanjakan anak itu. Yan Yongning, dengan wajah hitam dan suara rendah, berkata, Sekarang penjelajahan istana Giok telah mencapai momen paling kritis, dan tidak ada kesalahan. Meskipun saya yakin saya akan membunuh anak ini, saya harus membayar ah harga yang mahal. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Dia adalah orang bijak sejati yang bisa membungkuk, meregangkan, maju dan mundur. Hei Yan Dutong terdiam sejenak, lalu berkata, Meski begitu, kamu tidak boleh setuju untuk membantu dia masuk ke perpustakaan. Bahkan jika kamu menolaknya secara langsung, dia tidak bisa membuat keributan besar di istana. Dia akan pergi dengan bijak. Yan Yongning menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tegas, Tidak, kamu salah. Dia sangat yakin bahwa ada perpustakaan di istana, yang berisi buku-buku sejarah dan buku-buku kuno. Jika saya menolaknya, dia akan menyelinap masuk. Cara apapun, saya dapat melihat bahwa anak ini sangat sombong dan angkuh, apapun konsekuensinya, seolah-olah dia tidak tahu apa yang harus ditakuti. Setelah jeda, dia melanjutkan dengan berkata, Terlebih lagi, saya hanya berjanji untuk bertanya beberapa menteri senior untuk meminta bantuan. Saya tidak menjamin dia akan bisa masuk ke perpustakaan. Bagaimanapun juga, kamu adalah penguasa kekaisaran. Begitu kamu membuka mulut secara langsung, kamu harus melakukannya, atau itu akan merusak prestise kekaisaran. Yan Yong Ning menertawakan dirinya sendiri dan berkata, Sekarang tahta saya tidak stabil, dan saya belum sepenuhnya mengendalikan seluruh kerajaan Tuhan. Para pemberontak terkutuk itu masih mencari peluang untuk menggulingkan saya. Betapa hebatnya kekuatan kekaisaran, itu untuk orang luar. Untuk dilihat, saya seorang kaisar yang sangat pendiam. Martabat apa yang Anda pedulikan? Karena semua kata telah diucapkan, Gubernur He Yan tidak berkata apa-apa, hanya menghela nafas. Yah, Yang Mulia selalu bijaksana dan tegas. Saya harap Anda tetap benar kali ini, dan saya berharap semuanya berjalan lancar. Petik 2. Tentu saja, suara Yan Yong Ning tegas. Segera, mereka mencapai bagian dalam istana, di luar istana hitam sederhana. Istana kuno yang berbintik-bintik dan tidak sedap dipandang ini jauh lebih megah dan kemasan dibandingkan istana lainnya. Tampak seperti istana terbengkalai dalam keadaan rusak dan tidak berpenghuni, dengan suasana kesederhanaan dan perubahan. Yan Yong Ning berjalan ke gerbang istana dan berkata dengan tatapan serius, saya ingin bertemu empat menteri senior. Dengan jatuhnya suaranya yang agung, beberapa sosok tiba-tiba muncul di luar gerbang istana yang kosong. Itu adalah beberapa penjaga elit, dengan cepat berlutut dengan satu kaki, memberi hormat pada Yan Yong Ning. Kemudian, beberapa penjaga yang kuat membuka pintu, Yan Yong Ning masuk, sosok itu menghilang dalam kegelapan. Seperti gumpalan kabut hitam, Gubernur He Yan tetap berada di luar gerbang istana dan menunggu dengan sabar. Ji Tian Sing menunggu seperempat jam di aula tempat tinggal Yan Yong Ning. Akhirnya, Yan Yong Ning kembali dengan Gubernur Peradangan Kulit Hitam. Ji Tian Sing segera memandang Yan Yong Ning dan bertanya, bagaimana situasinya? Apakah para tetua sudah setuju? Ini, Yong Ning sedikit rumit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mulai menjelaskan, Tian Sing, saya telah menyampaikan masalah ini kepada beberapa menteri senior. Mereka tidak setuju atau menolak. Tapi Anda harus mengikuti saya ke perpustakaan. Keempat tetua ingin bertemu denganmu. Mungkin mereka akan memberi Anda beberapa tes. Empat tetua ingin mengujiku. Dia bercanda. Bukankah ini hanya rintangan dan kompetisi seni bela diri yang membosankan? Yan Yong Ning mengerutkan kening dan berkata, Jika kamu takut, kamu tidak perlu pergi. Saya harus mengingatkan Anda bahwa keempat pejabat senior semuanya adalah dewa terkemuka dengan usia hampir 20 ribu, dan kekuatan mereka sangat kuat. Mereka sudah lama tinggal di perpustakaan. Mereka bisa dikatakan banyak membaca, mengenal dunia, kuno dan modern, serta memiliki pengetahuan yang mendalam. Tetapi mereka semua memiliki temperamen yang aneh. Yan Yong Ning memberitahu Jitian Sing tentang situasinya, berharap dia bisa mundur saat menghadapi kesulitan, sehingga hal itu mudah dilakukan. Tapi bagaimana Jitian Sing bisa merasa takut? Dia hanya menunjukkan sedikit senyuman, nadanya acu tak acu, kami tidak membuang waktu, sekarang bawa pria ini ke masa lalu. Yan Yong Ning mengerutkan kening lagi, tidak banyak bicara, membawanya meninggalkan Ola, ke perpustakaan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di istana hitam di luar perubahan kehidupan. Yan Yong Ning pergi ke gerbang istana dan berkata dengan suara yang dalam, aku telah membawakan Jitian Sing kepadamu. Dengan jatuhnya suaranya, gerbang istana yang berat dan kokoh perlahan terbuka ke kedua sisi. Berguling. Gerbang itu terbuka acelahnya, lebarnya hanya dua kaki, cukup untuk dilewati seseorang. Yan Yong Ning memandang Jitian Sing dan berkata tanpa ekspresi, masuklah, ada yang harus aku tangani, aku tidak menunggumu. Jitian Sing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, apa? Anda tidak ingin tahu hasilnya. Wajah tanpa ekspresi Yan. Yong Ning berkata, bahkan jika hasilnya, itu bukan masalah waktu setengah. Terlebih lagi, tentu saja seseorang akan melaporkan hasilnya kepada saya. Sebenarnya, dia sudah lama memikirkan jawabannya, jadi dia tidak mau menunggu hasilnya di sini. Menurutnya, keempat menteri senior itu sengaja membuat masalah untuk Jitian Sing. Bahkan jika Jitian Sing hebat, kemampuannya, dia tidak akan pernah bisa lulus ujian. Kegagalan sudah pasti. Kalau begitu, mengapa dia harus membuang-buang waktu? Jitian Sing mungkin dapat menebak pikirannya. Dia hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melangkah ke aola gelap dan menghilang ke dalam kegelapan. Bang! Gerbang istana dibanting dengan suara yang tumpul. Yan Yong Ning berkata tanpa ekspresi, kamu tetap di sini, dan segera laporkan hasilnya kepadaku. Setelah meninggalkan kalimat ini, dia berbalik dan pergi. Gubernur Heian mematuhi perintahnya, menjelma dalam gumpalan kabut hitam dan tetap di tempatnya. 3204. Di aola yang gelap, dingin dan mati. Jitian Sing berjalan perlahan menuju tengah aola. Pada saat yang sama, ia melepaskan pikirannya untuk mengeksplorasi situasi di sekitarnya. Awalnya, dia mengira aola itu akan penuh dengan rak buku, atau akan ada kotak gelap di sekeliling dinding untuk menyimpan buku dan buku sejarah. Namun nyatanya, aola itu kosong, tidak ada rak buku atau buku. Hanya ada delapan pilar seukuran tangki air, dan patung protos berdiri di keempat sudutnya. Di tengah aola utama, ada sebuah altar setinggi sepuluh kaki. Seluruh tubuhnya terbuat dari batu berwarna darah dan hitam. Kelihatannya agak aneh. Jitian Sing berjalan menuju altar dan mengamati dengan cermat. Pada saat ini, suara kasihan muncul dalam kegelapan. Jie Jie Jie, aku telah menjaga tempat ini selama ribuan tahun, dan ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang asing. Sungguh menarik. Berdiri dari topeng wanita kulit hitam itu, dia berhenti dan menatap wanita kulit hitam itu. Wanita tua dewa pembakaran besar itu bungkup dan rambut merah panjangnya keriting dan tidak teratur. Dia juga bersandar pada tongkat api di tangannya. Topeng itu menyembunyikan wajahnya dari wajah aslinya. Tapi mata di bawah topeng besi hitam memancarkan cahaya dingin yang samar, ekspresi niat buruk. Jitian Sing menatapnya tanpa ekspresi dan melihat tingkat kekuatannya. Seperti yang dikatakan Yan Yong Ning, kekuatan lelaki tua itu sangat kuat. Ia tidak hanya mencapai 9 tingkat kerajaan ilahi, tetapi juga memiliki aura kekuatan ilahi yang tak terduga, dengan landasan yang sangat kaya. Jitian Sing berpikir bahwa kekuatan wanita tua berjubah hitam di depan matanya seharusnya berada di peringkat 10 besar di kekaisaran peradangan besar. Bagaimana kamu akan mengujiku, Pak Tua? Wanita tua berbaju hitam tidak berbicara, tapi terdengar suara yang dalam dan serak di kegelapan. Haha, kamu beruntung bisa masuk ke perpustakaan. Kamu tidak menghargai waktu sesingkat ini, tapi kamu begitu cemas. Saat suara itu jatuh, di belakang wanita tua berjubah hitam itu, seorang lelaki tua berjubah ungu dan acak-acakan muncul. Dia juga seorang lelaki tua dari Dayan Protos. Tubuhnya kering dan kurus, dan wajahnya tua dan dekaden. Jubah ungunya kusut dan rambut ungunya berserakan. Dia tampak seperti seorang pengemis. Namun ia adalah seorang lelaki tua yang jorok, yang terlihat sudah tua, namun memiliki kekuatan teror di tubuhnya. Seperti wanita tua berjubah hitam, rana kekuatannya adalah dewa dan raja tingkat ke-9. Tapi kekuatannya lebih baik dari wanita tua berbaju hitam. Kedua tetua berdiri berdampingan, semuanya memandang Jitian Singh dengan mata dingin, memberikan tekanan yang besar kepada orang-orang. Namun Jitian Singh tampak tenang dan tidak terpengaruh. Dia berkata dengan nada tenang, dengarkan Yan Yong Ning, ada empat menteri senior. Sebaiknya kalian muncul bersama. Jangan keluar satu per satu. Setiap orang harus bicara omong kosong. Buang-buang waktu saja. Mendengar dua kata ini, wanita tua berbaju hitam dan pria tua berbaju ungu mengubah penampilan mereka, dan mata mereka menjadi tajam dan pekat. Haha dasar anak sombong. Aku sungguh berpengetahuan. Beraninya kamu sombong di perpustakaan ini. Anda sedang mencari kematian. Pada saat yang sama, wanita tua berjubah hitam itu tiba-tiba melambaikan tongkat api dan menyapu ke arah Jitian Singh. Nak, kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk perpustakaan. Keluar dari sini. Tiba-tiba, kruk api mengeluarkan api yang berkobar, menyapu ke arah Jitian Singh. Seluruh aola diterangi oleh api, dan suhu menjadi sangat buruk. Lihat, Jitian Singh akan ditenggelamkan oleh api yang dahsyat. Namun dia tidak main-main saat menghadapi bahaya, perlahan mengangkat tangannya, memegang formula ajaib, menikam wanita tua berbaju hitam itu. Wah, wah. Dalam sekejap, ada lusinan cahaya pedang yang cemerlang dan menyilaukan, membawa kekuatan menembus segalanya, dan tiba-tiba menghantam api yang berkobar. Bang-bang-bang-bang. Ada suara berisik di aola. Api ganas wanita tua berjubah hitam itu terpotong-potong oleh cahaya pedang, lalu runtuh dan menghilang. Tak hanya itu, puluhan lampu pedang tersebut masih terawat dengan baik, dan dayanya masih tersisa 60%. Semuanya menikam wanita tua berbaju hitam itu. Tiba-tiba, wanita tua berjubah hitam itu diselimuti cahaya pedang di langit dan berada dalam bahaya. Melihat pemandangan ini, wanita tua berbaju hitam itu menatapnya dengan seringai dingin dan berkata, haha. Binatang kecil itu memiliki kemampuan yang nyata. Saat dia berbicara, dia melambaikan tongkat api dengan seluruh kekuatannya dan membelahnya puluhan kali dalam sekejap, menghancurkan semua lampu pedang hingga berkeping-keping. Dia dengan cepat menyelesaikan krisis, lalu dengan cepat kembali ke tangan kanan melambaikan kruk, telapak tangan kiri memainkan formula ajaib, melepaskan keterampilan sihir yang kuat untuk menyerang. Pada saat yang sama, orang tua berjubah ungu telah menipunya dan menyerang Jitian Sing dengan kedua tangan dan kakinya. Di permukaan, gerakan ofensifnya sederhana dan kikuk, tidak halus dan enak dipandang. Namun Jitian Sing dapat melihat bahwa gerakan serangan lelaki tua berjubah ungu itu sederhana dan tanpa hiasan, dan telah mencapai ranah kesederhanaan. Tampaknya serangan tinju dan kaki biasa adalah gerakan yang paling sempurna dan sempurna. Ini bukan hanya kekuatan yang paling kuat dan ekonomis, tetapi juga berisi kekuatan puluhan hukum Sinto. Jelas sekali, lelaki tua berbaju ungu itu tidak sederhana. Tepat waktu, Jitian Sing tidak takut akan hal itu. Dia minum dan mengangkat tinjunya untuk menyerang lelaki tua berjubah ungu itu. Dia tidak menunjukkan kemampuan sihirnya, tetapi dengan pengalaman bertarung seumur hidupnya, dikombinasikan dengan teknik tinju yang sederhana dan sederhana, dia bertarung dengan lelaki tua berjubah ungu. Bang! Saat berikutnya, tinju kedua orang itu bertabrakan dan mengeluarkan suara keras yang tumpul. Kekuatan dahsyat dan tak tertandingi meledak dari tinju mereka dan menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, ruang di sekitar kedua orang itu berfluktuasi dengan hebat, menunjukkan retakan. Hasilnya juga tidak terduga. Jitian Sing diguncang mundur sepuluh langkah, tubuhnya diguncang untuk menstabilkan, wajahnya sedikit pucat. Dan lelaki tua berbaju ungu itu tiba-tiba terkejut hingga terbang keluar dan terjatuh hingga jarak seratus kaki. Ketika manusia masih di udara, dia membuka mulutnya dan memuntahkan segumpal darah. Tidak ada yang memikirkannya. Orang tua berjubah ungu dan Jitian Sing saling berhadapan dan dikalahkan. Dia bahkan tidak bisa bergerak, jadi dia dilukai oleh Jitian Sing. Tidak hanya lelaki tua berjubah ungu itu yang dipenuhi rasa ngeri dan tidak percaya. Wanita tua berbaju hitam itu juga berekspresi hantu, matanya tiba-tiba terbuka. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat wanita tua berbaju hitam itu tertegun, Jitian Sing tidak diam. Begitu sosoknya melintas, dia pindah ke wanita tua berpakaian hitam, mengangkat kaki kanannya dan keluar. Emas cerah bersinar seperti pedang ajaib, yang tidak dapat dihentikan. Wanita tua berbaju hitam itu sadar kembali, memegang kruk di tangan bawah sadarnya dan menghalanginya di depannya. Sial! Di Aulaji, kedua kruk saling bertabrakan dengan keras, dan suara tongkat besi besar bergema di langit. Meskipun demikian, kruk api adalah artefak tingkat raja terbaik dan belum rusak. Namun kemarahan dan dampak yang tak tertandingi juga membuat wanita tua berjubah hitam itu terbang sejauh seratus kaki dan jatuh ke dalam kegelapan. Ketika dia terhuyung untuk bangun, tubuhnya semakin bungkuk dan terengah-engah, dan darah tumpah di bawah topeng besi hitam. 3205 Sebelumnya, kedua tetua tidak memikirkan Jitian Sing. Bahkan ketika Yan Yong Ning datang untuk menyebarkan berita tersebut, dia pernah berkata bahwa kekuatan Jitian Sing kuat dan sulit untuk dihadapi. Namun kedua tetua itu tidak setuju. Ketika mereka ingin datang, dimanakah anak laki-laki asing bisa menjadi lebih kuat, meskipun dia memiliki bakat dan kekuatan. Dari segi darah dan bakat, tentu tidak sebaik dayan protos yang mulia. Dari segi usia, waktu budidaya, akumulasi dan detail kekuatan ilahi, itu belum tentu tingkat tinggi. Kedua lelaki tua itu menguji Jitian Sing, dan mereka juga memiliki mentalitas olok-olok kucing dan tikus. Bagaimanapun, bersenang-senang di perpustakaan itu menyenangkan. Tapi mereka tidak bisa memikirkannya. Ternyata sangat mengejutkan. Kedua belah pihak hanya bertarung dua gerakan, dan mereka dilukai oleh Jitian Sing. Ini adalah keajaiban yang luar biasa. Mimpi yang luar biasa. Ini seharusnya tidak pernah terjadi. Namun nyatanya, betapapun mereka tidak mempercayainya, mereka hanya bisa menerima kenyataan dan mencari tindakan balasan. Wah, aku meremehkanmu sebelumnya, jadi kamu bisa memanfaatkannya. Tapi sekarang, lelaki tua, itu harus menggunakan seluruh kekuatannya, dan kamu akan pergi. Gunakan keahlian uniknya untuk membunuhnya. Orang tua berjubah umu itu mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah di wajahnya. Dia tidak hanya tidak marah dan terhina, tetapi juga sedikit bersemangat dan bersemangat. Dia memelototi Jitian Sing dan menyeringai, haha, aku lupa sudah berapa tahun aku tidak terluka. Sungguh luar biasa kamu mengejutkanku. Setelah bertahun-tahun bosan dalam kegelapan, aku akhirnya bersenang-senang. Titik petik dua. Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah umu itu juga mendorong keterampilan seumur hidupnya, dan seluruh tubuhnya terbakar api. Tubuhnya membengkak dengan hebat dan menjadi raksasa yang menyala-nyala. Saya melihat raksasa api itu ditutupi dengan emas gelap, seperti emas pengecoran. Kepalanya mengkilat, tangannya tebal, dan kakinya besar. Otot-ototnya tinggi dan tinggi, yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Uji Jitian Kuan. Raksasa emas itu meraung dan berubah menjadi cahaya keemasan terang. Dia membunuh Jitian Xing dan meledakkan 360 tinju dalam sekejap. Jitian Xing tidak menyerah, tetapi juga terinspirasi untuk bertarung. Dengan cibiran dan kilatan cahaya hitam di tangan kanannya, dia menawarkan pedang penguburan dan membunuh wajah raksasa emas itu. Berhadapan. Sua-sua. Dengan tangan kiri dan jari pedangnya, dia menggunakan gerakan untuk mematahkan jari langit dan menyerang raksasa emas. Dengan tangan kanannya, dia melambaikan pedang penguburan dan memotong ratusan pedang menyala dalam sekejap, membentuk jaring pedang untuk menutupi raksasa emas itu. Bang-bang. Menghancurkan langit mengacu pada tabrakan dengan tinju cahaya keemasan, mengeluarkan suara yang mengejutkan. Kemudian, pedang langit menyala dan mengepal dengan keras, dan mengeluarkan serangkaian suara besar. Kedua sosok itu bertabrakan dalam kegelapan, berkedip ratusan kali dalam sekejap, lalu dengan cepat berpisah. Raksasa emas itu terguncang dan jatuh ke dalam kegelapan. Jitiansing mundur seratus kaki dan dengan cepat menstabilkan sosoknya. Alhasil, dia langsung mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi main-main. Haha, ternyata ruangannya berbeda. Sejak aku memasuki aula, aku melangkah ke ruang yang telah mereka atur sebelumnya. Jelas sekali, aula kosong di sekelilingnya tidak nyata. Tampaknya aula gelap itu hanya berukuran seratus kaki. Tapi setelah mundur seratus kaki, dia melewati dinding aula dan masih dalam kegelapan. Raksasa emas itu terlempar jauh, masih dalam kegelapan. Dinding, dan pilar, di sekelilingnya hanyalah ilusi, tidak mengalami kerusakan apapun, dan masih ada. Jitiansing memahami bahwa dia harus mendobrak ruang ini atau meninggalkannya untuk kembali ke lantai pertama perpustakaan. Saat dia berpikir sendiri, wanita tua berbaju hitam itu membunuhnya. Wanita tua berjubah hitam itu membuka langit. Menyemburkan api langit, memegang tongkat api ajaib berwarna merah tua di kedua tangannya, dan menghancurkannya seperti tombak. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat ribuan bila api secara berurutan. Ratusan Zhang yang padat bila raksasa, terjalin dan tumpang tindi, membentuk jaring pisau yang mengerikan, menenggelamkan sosok Jitiansing. Jitiansing tidak mengelak sama sekali. Dia mencubit formula pedang di tangan kirinya dan melambaikan pedang pemakaman di tangan kanannya. Dia menggunakan kahlian ilmu pedangnya yang unik untuk menyerangnya secara langsung. Sua-sua. Ratusan ribu cahaya pedang, membawa angin, api, guntur, dan kekuatan hukum lainnya, dengan ganas dan tak tertandingi menebas pedang raksasa api itu. Hanya suara, boom dan boom, meledak satu demi satu, dan bila besar serta cahaya pedang dari api di seluruh langit runtuh, ratusan. Juta keping cahaya ilahi memercik ke segala arah, meniupkan badai yang menghancurkan langit dan bumi. Pada akhirnya, semua bila api yang besar itu patah, namun masih ada ratusan cahaya pedang cemerlang yang tersisa, dan mereka menebas wanita tua berbaju hitam itu dengan keras. Dia dengan cepat mundur untuk menghindar, dan melambaikan tongkat apinya, untuk menahan cahaya pedang. Bang, bang, bang. Suara tumpul terdengar, dan wanita tua berbaju hitam itu dipukuli lagi. Jitian Sing hendak mengejarnya, tetapi raksasa emas itu menghancurkan lukanya dan mengumpulkan kekuatan untuk bergegas. Kali ini, dia tampak lebih bersemangat dan geram, mengayunkan tinju dan kakinya dengan penuh, menghantam tenda tinju dan bayangan kaki yang luar biasa. Setiap bayangan kepalan tangan dan kaki mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi serta menekan segalanya. Hal ini sangat kuat dan kuat. Jitian Sing ingin melawan dan membuat keputusan cepat, jadi dia tidak ragu lagi. Dia juga menggunakan tubuh Tianlong untuk menjadi dewa perang dengan baju besi emas hingga seratus sang. Memegang pedang pemakaman 80 Zhanglong di kedua tangannya, dia mematikan 500 lampu pedang dengan seluruh kekuatannya, dan melancarkan pertarungan dengan raksasa emas. Bang! Boom! Klik! Klik! Di seluruh langit, cahaya pedang bertabrakan dengan tenda tinju dan bayangan kaki, dan terus-menerus mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga, bergemat tanpa henti dalam kegelapan. Cahaya pedang yang terang terus-menerus pecah. Dan tenda tinju serta bayangan kaki seluruh langit runtuh. Serangan raksasa emas dijinakkan, dan kemudian dibela oleh lebih dari 10 pedang. Ji Tian Xing bergegas mengejarnya dan membuat dua pedang dan satu pukulan. Raksasa emas itu terbang mundur puluhan mil sebelumnya jatuh ke dalam kegelapan. Begitu dia bangun dari kegelapan, dia terbatuk-batuk dengan keras dan menyemprotkan darah ungu dari mulut dan hidungnya. Ketika dia bangun dan melihat, dada dan perutnya cekung, dan ada beberapa luka yang mengerikan, darah mengalir. Lukanya bahkan lebih parah. Untungnya, wanita tua berjubah hitam itu menjerat Ji Tian Xing lagi, dan dia tidak mengejarnya. Memanfaatkan. Celah ini, raksasa emas itu dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya. Setelah dua nafas, wanita tua berbaju hitam dipukuli lagi, dan luka-lukanya bahkan lebih parah lagi. Raksasa emas itu mendapatkan kembali keberaniannya dan meraung ke arah Ji Tian Xing dan melancarkan serangan yang dahsyat. Dengan cara ini, kedua menteri senior bergandengan tangan untuk mengepung Ji Tian Xing dan melakukan yang terbaik. Meskipun mereka bergantian bertarung, satu sama lain menekan Ji Tian Xing. Namun mereka bukanlah lawan Ji Tian Xing, selama serangan tersebut merupakan serangan keras frontal, mereka akan dilukai oleh Ji Tian Xing. Seiring berjalannya waktu, luka yang dialami kedua warga lanjut usia tersebut menjadi semakin serius. Akibatnya, mereka hanya bisa mengubah taktik dan berhenti mengambil inisiatif menyerang. Sebaliknya, dia berkeliaran dalam kegelapan, menghindari tepian Ji Tian Xing dan bergulat dengannya. Meskipun itu sangat memalukan bagi mereka. Tapi mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Tidak bisakah kamu mengaku kalah? Itu akan memalukan. 3.206 Itu adalah sebuah ujian, namun berubah menjadi perang yang sengit. Hal yang paling konyol adalah wanita tua berbaju hitam dan pria tua berbaju ungu bukanlah lawan Ji Tian Xing. Di permukaan, nampaknya orang yang diuji adalah dua orang tua. Namun Ji Tian Xing selalu berada dalam posisi dominan dan sepertinya mampu mengatasinya. Setelah bertarung selama seperempat jam, kedua belah pihak bertarung satu sama lain selama ribuan gerakan, dan pertempuran akhirnya usai. Ini bukan tentang menang atau kalah. Namun Ji Tian Xing mendobrak ruang dengan derajat yang berbeda-beda dan menghilangkan kegelapan yang tak terbatas. Sejak kedua belah pihak bertarung lebih dari sepuluh gerakan, mereka telah membuat keputusan besar, dan hasilnya jelas. Namun, kedua tetua kabinet melakukan perlawanan mati-matian, tidak peduli seberapa parah cederanya, mereka semua berusaha gigit-gigi dan bertahan. Bahkan mereka mengubah strateginya, tidak mengambil inisiatif menyerang, melainkan mengembara keterjeratan, menunda waktu. Kekalahan sudah ditakdirkan, tapi itu akan memakan waktu lebih lama, setidaknya tidak terlalu memalukan. Kalah dari Ji Tian Xing dalam sepuluh tarikan napas dan kalah dari Ji Tian Xing dalam waktu seperempat jam adalah dua konsep. Yang pertama mewakili kesenjangan yang lebar dan terbunuh dalam hitungan detik, sedangkan yang kedua mewakili keseimbangan kekuatan dan kekalahan setelah perjuangan jangka panjang. Ji Tian Xing juga mengetahui hal ini, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengalahkan kedua menteri senior tersebut. Saat bertarung dengan kedua tetua, dia lebih memperhatikan ruang observasi, memikirkan cara memecahkannya. Lagi pula, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap kedua menteri senior itu. Dia tidak perlu melakukan banyak hal, dia bisa menuruni tangga. Selain itu, dia sedang diuji oleh dua menteri senior. Nanti dia akan mengecek informasinya di perpustakaan. Bukan hal yang baik untuk menaruh dendam pada kedua orang tua itu. Hal ini terbukti sangat efektif. Suwa. Cahaya putih berkedip, ruang ketidaksamaan terpecah, dan kegelapan tak terbatas dengan cepat menghilang. Ji Tian Xing dan dua menteri senior muncul di aula yang bersih dan terang. Lantai batu giok putih tidak bernoda, dengan ribuan batu berharga bertatahkan di sudut dan atasnya, memancarkan cahaya terang. Ada rak buku di sekelilingnya. Ada kotak harta karun di atasnya, yang berisi buku dan kitab sejarah. Tekstur setiap kotak harta karun sangat kuat dan dilindungi oleh susunan ilahi. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa buku tidak terpengaruh oleh kelembapan dan debu, tetapi juga bebas dari penuaan akibat erosi bertahun-tahun. Deretan rak buku saling bersilangan, bahkan di sekeliling dinding, juga digali banyak kisih-kisih gelap, yang menyimpan segala jenis buku. Ji Tian Xing dan dua menteri senior muncul di tengah aula. Seluruh tubuh ketiganya kosong, dan tanah juga diukir dengan pola susunan ilahi yang dalam. Jelas sekali, ini adalah susunan untuk membuka ruang dengan derajat yang berbeda-beda. Meskipun baru saja setelah perang besar, Ji Tian Xing tetap tenang dan melihat sekeliling dengan tenang. Namun, kedua tetua itu berada dalam keadaan kebingungan dan terengah-engah. Jubah hitam dan ungu mereka menjadi compang kemping, rambut panjang mereka semakin berserakan, dan tubuh mereka berlumuran darah. Khususnya, kekuatan suci mereka berfluktuasi dengan hebat dan kekuatan mereka sangat lemah. Hohoa, pria tua kurus dengan pakaian ungu, terlepas dari citranya, duduk di tanah dan terengah-engah. Bukan saja dia tidak merasa marah atau terhina, tapi dia bahkan tertawa. Hahaha, sudah lama sekali, aku belum pernah bertarung seperti hari ini. Alangkah hebatnya, tidak ada seorang pun yang mengira bahwa lelaki tua yang tampak jelek, keriput, dan kurus ini sebenarnya adalah seorang maniak tempur. Faktanya, sebelum menjaga perpustakaan, dia adalah Marsikal Agung Pelopor Kekaisaran Besar. Dia telah membuat prestasi cemerlang dalam perang dan memiliki reputasi yang hebat. Namun, dia dipercaya oleh kaisar terakhir dayan untuk menjaga perpustakaan. Selama ribuan tahun, dia berada dalam kegelapan dan tidak pernah meninggalkan perpustakaan. Ujung-ujungnya yang tajam perlahan-lahan dihaluskan, dan hasratnya untuk berperang tidak pernah padam. Perang duniai hari ini menyulut hasrat dan darahnya. Bahkan jika dia dikalahkan dalam perang atau terluka parah, dia merasa sangat bahagia. Di sisi lain, tubuh wanita tua berjubah hitam itu lebih reyot, bersandar pada keruk dan terus menerus batuk, di bawah topeng besi hitam yang miring, darah terus mengalir. Saat dia mencoba untuk menahan lukanya, dia menunjuk ke arah Jitian Singh dan berkata dengan suara serak dan sesekali, anak baik. Kamu sangat kejam, aku membencimu. Meskipun, kami telah bertarung dengan kamu selama ribuan gerakan untuk mengalahkannya. Namun selama bertahun-tahun, kamu yang pertama mengalahkan kami. Kamu benar-benar punya kahlian. Wanita tua berjubah hitam itu mengagumi dan mengejutkan Jitian Singh. Tapi bagaimanapun juga, dia sudah terkenal sejak lama. Bagaimana dia bisa mengaku kalah dengan mudah? Sangat jarang dia mengakui bahwa Jitian Singh itu luar biasa. Jitian Singh tidak sombong. Dia membungkupkan tangannya kepada dua tetua kabinet dan berkata sambil tersenyum, dua tetua kabinet, terima. Terima kasih atas upaya besar Anda dalam menetapkan ujian ini. Sekarang, saya telah lulus ujian Anda, bukan? Wanita berbaju hitam mendengus dingin dan berkata, nak, jangan murahan dan laku. Meskipun kekuatanmu sangat kuat, tapi kami dulunya adalah sepuluh besar penguasa kekaisaran. Hanya saja kamu telah menjaga buku rusak ini pavilion selama ribuan tahun, meninggalkan budidaya dan pertempuran. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menang? Jitiansing hanya tertawa dan tidak menjawab. Orang tua berjubah umu itu tersentak dua kali, melambai padanya dan berkata, nak, kami menjaga lantai pertama perpustakaan. Kamu telah lulus ujian kami. Kamu bisa merujuk ke semua buku di lantai ini. Tapi kamu, tidak, bisa mengambil buku apapun, bahkan selembar kertas, dari dalam, apalagi merusaknya. Jitiansing membungkukkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak. Kemudian, dia pergi kerak buku terdekat, meraih kotak harta karun dan mengambil mengeluarkan buku-buku kuno dan buku-buku di dalamnya. Dia tidak menggunakan tangannya untuk membawa buku-buku kuno itu, meninggalkan semua buku-buku itu tergantung di udara di depannya. Dan dia melepaskan pikirannya dan dengan cepat memindai buku-buku kuno ini untuk mencari isinya. Dia telah mencari berita dan petunjuk tentang pergolakan di dunia dewa ribuan tahun yang lalu. Namun, dia memindai ratusan buku kuno dengan kesadaran ilahi dan tidak menemukan petunjuk yang relevan. Buku-buku kuno di rak buku ini mencatat peristiwa sejarah ribuan tahun lalu. Jadi, setelah membaca buku di rak ini, dia berjalan ke rak kedua. Ada keheningan di aula. Jitiansing berkonsentrasi mencari buku dan kitab kuno. Kedua tetua itu melarikan diri ke dalam kegelapan dan diam-diam menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Perjalanan waktu yang sunyi. Dua jam, lima jam, delapan jam. Suatu hari berlalu. Kecepatan Jitiansing dalam berkonsultasi buku sangat cepat. Hanya dalam satu hari, dia membaca sekitar delapan puluh persen buku di aula. Perlu dicatat bahwa ada ratusan rak buku di seluruh aula, dan ada ribuan kisi-kisi tersembunyi di dinding sekitarnya. Di aula lantai ini, terdapat total lebih dari lima puluh ribu buku. Semuanya merupakan buku dan bahan kuno yang berharga, dengan jumlah kata yang sangat banyak. Menonton, Jitiansing hendak membalik buku di aula, tetapi belum menemukan jawabannya. Pada saat ini, lelaki tua berjuba umu itu menstabilkan lukanya dan diam-diam kembali ke punggungnya. Dia berhenti untuk mengamatinya sejenak dan kemudian bertanya, Nak, buku apa yang kamu cari? 3.207. Meskipun demikian, Jitiansing berkonsentrasi mencari buku-buku kuno. Tapi lelaki tua berjuba umu itu keluar dari kegelapan dan berdiri di belakangnya untuk menonton. Dia tahu itu. Tapi dia merasa lelaki tua berjuba umu itu tidak punya niat jahat, jadi dia mengabaikannya. Sejak lelaki tua berjuba umu itu bertanya, dia menjawab dengan jujur, Saya ingin menyelidiki beberapa peristiwa masa lalu, ingin tahu apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Seribu tahun yang lalu, sepasang alis umu yang membingungkan. Jitiansing menganggup dan menjelaskan, Tepatnya, ini seharusnya terjadi lebih dari 104 tahun yang lalu. 1040 tahun yang lalu, alis lelaki tua berjuba umu itu berkerut lebih tajam, ekspresinya sedikit berubah, dan matanya juga mengelak. Jitiansing sangat menyadari kejadian ini dan segera bertanya, Penatua Kabinet, Anda adalah orang kuat yang telah hidup selama lebih dari 20 ribu tahun, dan Anda secara pribadi telah mengalami kejadian tahun itu. Selain itu, Anda telah berada di perpustakaan selama ribuan tahun, dan kamu pasti sudah membaca semua buku di sini. Kamu pasti tahu apa yang terjadi seribu tahun yang lalu, bukan? Orang tua berjuba umu itu membuat ha-ha dan berpura-pura bingung dan berkata dengan atar senyum, Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti? Saya sudah berada di perpustakaan selama ribuan tahun. Saya tidak pernah pergi setengah langkah pun. Bagaimana saya bisa tahu apa yang sedang terjadi? Menyembunyikannya, Jitiansing berkata terus terang, Baiklah, pria itu menjelaskan titik putihnya lagi. Ribuan tahun yang lalu, siapa yang dihormati oleh Kekaisaran Dayan? Pria tua berjuba umu itu menggaruk kepalanya dan menjawab, Tentu saja, dia adalah penguasa wilayah Tianbei. Jitiansing bertanya lagi, Bagaimana dengan pemimpin wilayah utara hari itu? Siapakah Tuhan itu? Orang tua berjuba umu itu berkata dengan canggung, Kekuatan dan penglihatan saya terlalu rendah. Bagaimana saya bisa mengetahui hal ini? Jitiansing mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana dengan penguasa wilayah Tianbei? Apakah ada penguasa? Di haotian pada saat itu? Untuk menjawab dengan jujur. Jitiansing berkata dengan sungguh-sungguh, Tetapi sekarang, Tanah haotian berada di bawah kendali Kaisar Sura, dan semua wilayah dan kerajaan di daratan menghormatinya sebagai penguasa. Tahukah Anda kapan? Kaisar Sura mengambil alih haotian. Dengan cara apa dan kapan dia menguasai daratan? Petik 2. Ini, orang tua berjuba umu itu dalam kesulitan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Baiklah, karena kamu ingin tahu tentang ini, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, saya tidak mengetahuinya. Apakah ini rahasia terbesarnya? Saya hanya ingat sampai sekarang 1045 tahun yang lalu, kerajaan Dayan tiba-tiba menerima instruksi dari Tuhan. Mulai sekarang, wilayah Langit Utara memuja Dewa Sura. Selain itu, Kaisar Dewa Sura adalah penguasa bersama seluruh benua haotian. Sejak saat itu, Kekaisaran Dayan menghormatinya sebagai penguasa, dan membangun patung di seluruh Kekaisaran sesuai dengan persyaratan Master Domain, sehingga masyarakat dapat memujanya. Mengenai siapa Kaisar Shuro, dari mana asalnya, dan bagaimana dia menaklukkan benua ini, saya tidak tahu. Ji. Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya, hanya itu yang kamu tahu. Orang tua berjubah umu itu menganggu, menunjuk ke atas jarinya dan berkata, kamu tidak perlu memeriksa sisa buku kuno di sini. Tidak ada jawaban yang ingin Anda ketahui. Anda bisa pergi ke lantai dua perpustakaan, tempat Dugotua menjaga ruangan. Mungkin Anda bisa menemukan jawabannya di sana. Tentu saja, premisnya adalah Anda harus lulus ujian duke yang lama. Ji. Tian Xing mengangguk sedikit, meletakkan kembali semua buku kuno di depannya ke rak buku, menoleh dan melihat ke tangga di sudut aula. Tangga hitam mengarah ke lantai dua perpustakaan. Lelaki tua berjubah itu mengingatkan tepat waktu, Dugotua mungkin tidak akan bersaing denganmu. Kekuatannya tidak jauh lebih baik dari kita. Tapi ilmunya sangat mendalam, diatau astronomi dan geografi di bawah. Jika Anda tidak menguasai semua jenis pembelajaran dan sejarah umum zaman kuno dan modern, sebaiknya Anda tidak menghina diri sendiri. Ji. Tian Xing terkeke, terima kasih telah mengingatkan saya. Namun, saya baru saja selesai membaca koleksi Anda dan memiliki pemahaman yang baik tentang sejarah umum kuno dan modern. Saya harus bisa lulus ujian duke lao. Ekspresi lelaki tua berjubah umu itu sedikit aneh, dan dia tidak bisa menahan tangis atau tawa. Baca saja puluhan ribu buku ini dan ingin lulus ujian. Apakah kamu terlalu percaya diri? Selamat tinggal. Ji Tian Xing tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, jadi dia membungkuk padanya dan terbang ke tangga di sudut aula. Pria tua berbaju umu itu menggelengkan kepalanya saat dia menaiki tangga dan menghilang ke dalam kegelapan. Putra ini masih sangat muda sehingga dia memiliki kekuatan yang sangat buruk. Dia pasti orang gila yang berkultivasi. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menghubungi anekdot, astronomi, dan geografi itu? Dalam benaknya, hanya mereka yang sudah cukup umur dan memiliki banyak waktu luang yang bisa menekuni bidang ilmu lain sambil berlatih. Secara umum, orang yang berkuasa dan berpengetahuan adalah barang antik kuno. Bakat muda seperti Ji Tian Xing seharusnya tidak punya waktu untuk melakukan apapun selain berlatih. Titik-titik-titik-titik-titik-titik Di ujung tangga ada gerbang cahaya bintang seukuran batu kilangan. Anehnya, gerbangnya berbentuk bulat berwarna putih keperakan dengan puluhan titik emas dan ungu di tengahnya. Pintu cahaya itu terus berputar, seperti pusaran, seolah memiliki efek menelan roh dan kesadaran. Jika melihat gerbang cahaya bintang, Anda akan merasa pusing dan tidak jelas. Ji Tian Xing menatap kedua matanya, lalu mengangkat alisnya dan berbisik gerbang cahaya bintang meteor langit. Ini benar-benar produk ribuan tahun yang lalu. Apakah ini diatur oleh Duge? Berpikir, dia melangkah ke gerbang cahaya bintang. Suah! Bintang-bintang bersinar dan sosoknya menghilang. Saat berikutnya, dia memasuki ruang yang dingin dan gelap. Di sekelilingnya gelap dan mati, dan dalam kegelapan di kejauhan, ada titik-titik perak pekat yang berkedip-kedip. Sejumlah besar cahaya perak bintik-bintik berkumpul menjadi sungai bintang, tergantung secara horizontal di kehampaan yang gelap. Di atas, ada beberapa bintang besar berwarna perak dan emas, seperti matahari dan bulan. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing bergumam dengan penuh minat, apakah ini ruang lain yang diatur oleh Duge? Bahkan mensimulasikan langit luar wilayah. Menarik! Saat suaranya jatuh, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar di kehampaan di belakangnya. Wah, aku sudah lama menunggumu. Ji Tian Xing berbalik perlahan dan matanya tertuju pada langit berbintang seratus langkah jauhnya. Seorang lelaki tua berjubah putih dan rambut putih berdiri tegak di langit berbintang. Lelaki tua itu tampak damai, dengan dua halai rambut perak menjuntai hingga ke dadanya, dan sepasang sepatu kain hitam di kakinya, yang membuatnya tampak seperti peri. Ji Tian Xing mengetahui bahwa pria ini adalah Dugetua yang menjaga lantai dua perpustakaan. Jadi dia melengkungkan tangannya untuk menunjukkan kesopanannya dan berkata, saya telah bertemu Dugetua. Dugetua menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, hanya ada beberapa orang dari berbagai negara yang begitu berbakat seperti Anda. Saya belum pernah melihat orang berbakat seperti Anda selama lebih dari 6.000 tahun. Saya telah melihat pertarungan antara Anda dan keduanya sebelumnya. Anda telah memberi mereka wajah dan langkah, dan Anda sudah cukup baik. 3.208 Dugetua selalu menyaksikan perang dalam kegelapan, dan Ji Tian Xing tidak merasa aneh sama sekali. Namun, sikap Dugetua begitu baik sehingga dia terkejut dengan kata-kata pujiannya yang murah hati. Lagi pula, dalam pemahamannya, 99 persen protos memiliki pandangan di atas, dan memandang rendah semua ras lainnya. Melihat keheningan Ji Tian Xing, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia memikirkannya sejenak dan bertanya, apakah mengejutkan bahwa sikap saya terhadap Anda berbeda dari sikap orang lain. Ji Tian Xing tidak menyembunyikannya. Dia menganggup dan berkata, ini benar-benar tidak terduga, tapi menurutku itu karena pikiran dan disiplin dirimu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Dugetua mengelus janggutnya dan menatap langit berbintang yang luas dengan mata yang dalam. Dia berkata dengan sedikit emosi, kamu tidak perlu menyanjungku. Aku tidak suka ini. Jika tidak, aku tidak akan melepaskan posisiku sebagai guru nasional. Aku lebih baik mati sendirian di perpustakaan ini. Tian Xing tertegun sejenak dan terkekeh, saya tidak menyangka cerita ini. Sepertinya Anda adalah orang yang temperamen. Dugetua sekali lagi menghela nafas, banyak protos yang menganggap diri mereka tinggi, meremehkan semua kelompok etnis di dunia dan menganggap mereka sebagai semut mol. Tapi itu karena mata dan cakrawala mereka terlalu sempit. Jika mereka melihat dan menjelajahi langit berbintang, mereka akan memahami bahwa hal yang paling berharga di dunia bukanlah makhluk, tapi bintang. Langit luas dan tak terbatas. Bintang ibarat kerikil di padang pasir. Terlebih lagi, bintang begitu terang dan abadi sehingga merekalah yang paling berharga. Kehidupan yang kuat di dunia. Hidup. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat. Di matamu, bintang-bintang di seluruh langit juga merupakan kehidupan. Bukan begitu. Dugetua mengerutkan kening dan bertanya, jika saya menatap bintang dalam waktu lama, saya akan melihat bintang berkelap-kelip di seluruh langit, seolah-olah dalam sekejap mata. Terlebih lagi, semua bintang akan melahirkan kehidupan. Dan peliharalah segalanya. Yang terpenting, bintang-bintang akan bergerak dengan sendirinya dan berjalan melalui kehampaan. Bagaimana kita bisa melakukan ini tanpa kehidupan? Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, perbedaan dari pepatah lama, kita dapat melihat bintang-bintang bersinar semuanya di atas langit, karena jarak bintang-bintang terlalu jauh dari kita, cahaya. Yang dipancarkan bintang-bintang akan terhalang oleh debu dan serba-serbi di kehampaan, kemudian menjadi terang dan gelap, seolah-olah dalam sekejap mata. Tidaklah mutlak bintang memberi makan segala sesuatu dan melahirkan kehidupan. Kebanyakan bintang terbuat dari logam, batu, dan tanah, dan tidak ada kehidupan. Hanya sedikit bintang yang mengandung kekuatan lima elemen, angin, guntur, hujan, dan listrik, yang dapat melahirkan kehidupan. Bukan bintang yang menciptakan kehidupan, melainkan lima elemen serta guntur dan kilat. Pada titik ini, dia berhenti sejenak untuk mengamati reaksi Duce Selama. Melihat alis tua Dugee berkerut dan berpikir, dia tidak buru-buru membantah. Dia melanjutkan dengan berkata, lagi pula, bintang-bintang bergerak dengan sendirinya, bukan karena bintang-bintang mempunyai kehidupan, tetapi karena gravitasi. Ji Tian Xing mengutarakan pendapatnya sendiri, dan kemudian dia berhenti berbicara. Setelah merenung cukup lama, Dugee bertanya, jadi menurutmu bintang-bintang itu tidak bernyawa? Ji Tian Xing berpikir untuk sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak sepenuhnya. Itu tergantung pada bagaimana Anda memahami kehidupan. Tidak semua bintang akan bertahan selamanya. Banyak bintang akan tumbuh dan berkembang, dan mereka akan pecah menjadi meteorit dan debu. Jika yang menjadi standar daging dan darah, rumput dan esensi, roh dan pikiran, maka tidak ada kehidupan bagi bintang. Jika hidup dan mati, ukuran berubah sebagai standar, maka bintang-bintang hidup. Mengenai ucapannya, Dugee tidak tahu apakah dia bisa. Dia hanya mengangkat alisnya dan bertanya, anak muda, sudahkah kamu mempelajari langit ekstrateritorial dan menjelajahi misteri bintang? Ji Tian Xing menganggup dan berkata, tentu saja. Ini bukan karena hobi, tetapi karena kursus wajib untuk mencapai puncak Sinto. Bagaimanapun, awal dari berlatih Sinto adalah menguasai kekuatan, memahami, dan mengubah diri sendiri. Langkah kedua dalam berlatih Sinto adalah memahami langit dan bumi serta berintegrasi ke dalam dunia. Adapun langkah ketiga dalam memolah Sinto adalah menjelajahi bintang terluar, mencari kekuatan yang lebih kuat dan misterius untuk bertahan selamanya, dan mengejar keabadian yang mungkin tidak ada. Mata Dugee sedikit terbuka, matanya cerah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mengejar keabadian yang mungkin tidak ada. Signifikan, itu adalah keinginan seumur hidup. Benar, ketika sebagian besar orang kuat Sinto sudah cukup kekuasaan dan memiliki cukup sumber daya dan kekayaan, mereka memiliki hayalan bahwa mereka akan bersinar bersama matahari dan bulan dan hidup selamanya seperti bintang. Setelah itu, dia bertanya dengan penuh harap, anak muda, apakah kamu bermimpi menerobos alam Tuhan, menerobos penghalang ruang angkasa dan memasuki langit berbintang di luar negeri, menjelajahi misteri langit berbintang dan mengejar alam. Kekuatan abadi Jitiansing menggelengkan kepalanya dan terkekeh, ini bukan mimpi, ini hanya sebuah tujuan. Terlebih lagi, langit berbintang tidak begitu misterius bagiku. Oh, mata tua Duge menjadi lebih cerah, dan tidak sabar untuk bertanya, lakukan kamu tahu banyak tentang bintang. Jitiansing mengangguk, kata demi kata, lebih dari ini, karena aku telah memasuki langit ekstra teritorial. Duge Tualeng sejenak, segera memperlihatkan kemarahan di seluruh wajahnya, berteriak, omong kosong. Jangan mengira jika saya memuji Anda, Anda akan terbawa suasana dan mulai berbicara omong kosong. Anda sama sekali bukan raja. Bagaimana Anda bisa memasuki langit berbintang? Jitiansing melambaikan tangannya dan menjelaskan, Duge telah salah paham terhadap saya. Yang saya kunjungi bukanlah langit berbintang, tetapi bintang-bintang di dunia bawah. Saat dia berbicara, dia juga menunjuk ke arahnya kaki. Duge Lao tiba-tiba menyadari dan bertanya, jadi kamu terbang ke sini dari dunia bawah? Jitiansing mengangguk. Duge menatapnya dengan mata yang rumit dan berkata dengan nada yang aneh, ini adalah rahasia yang paling harus kamu simpan. Bagaimana kamu bisa memberitahuku dengan mudah? Tahukah kamu apa yang harus dilakukan terhadap para ascender dari dunia bawah menurut hukum dunia? Kerajaan Dewa. Jitiansing terkekeh, apa? Apakah Yan Yongning berani pergi ke tambang dan bekerja keras selama 500 tahun? Duge tua mengerutkan kening dan bertanya, kamu begitu sombong sehingga berani meremehkan kaisar. Apakah kamu takut mati? Jitiansing terkekeh, siapa yang bisa takut mati? Tapi di kerajaan besar yang terbakar ini, saya tidak bisa mati, dan tidak ada yang bisa membunuh saya. Tentu saja, saya tidak takut. Gila. Duge tua mendecahkan bibirnya dan menghela nafas. Jitiansing berkata sambil tersenyum, selamat. Duge tidak tertarik dengan topik ini, jadi dia segera mengubah topik, mari kita bicara tentang langit ekstrateritorial. Karena Anda adalah bintang yang sedang naik daun dan telah melihat bintang-bintang di alam bawah, beritahu saya, apa perbedaan antara matahari, bulan, dan bintang. Ji. Tiansing menjawab dengan singkat, matahari dan bulan juga merupakan bintang, tetapi mereka adalah bintang dengan waktu keberadaan yang lebih lama dan persaingan yang lebih besar. Duge mengangguk setuju dan bertanya, apakah dunia tempat kita berada sekarang juga merupakan bintang? Akankah ia bersinar, tumbuh dan bergerak dengan sendirinya? Ji. Tiansing tidak ragu-ragu menjawab. Tentu saja, bintang-bintang juga akan memancarkan cahaya keemasan yang terang. 3209. Ji. Tiansing dan Duge lau berkomunikasi dengan lancar. Ini bukan seperti ujian, ini lebih seperti dua penggemar yang asyik menjelajahi langit, berdiskusi dan berkomunikasi bersama. Mereka berbicara lama sekali dan berbicara banyak tentang bintang-bintang. Di mata banyak orang, Duge adalah seorang sarjana dengan pengetahuan mendalam, pengetahuan kuno dan modern serta astronomi dan geografi. Namun nyatanya, eksplorasi dan penelitiannya di langit berbintang masih dalam tahap awal spekulasi dan demonstrasi. Ji Tiansing berbeda, dia telah memasuki langit berbintang berkali-kali dan mengetahui segala sesuatu di langit. Dia tidak hanya melihat langit tingkat atas, tetapi juga bidang tingkat bawah. Selama komunikasi antara dua orang, Duge lebih sering mengajukan pertanyaan, dan dia datang untuk menjawabnya. Jadi dia berbicara dengan gembira, dan bahkan lupa waktu. Ketika Tuan Duge menanyakan semua pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang memuaskan, pembicaraan di antara mereka pun berakhir. Saat ini, sudah tiga jam kemudian. Berdiri berdampingan di langit berbintang, memandangi bintang-bintang besar di kejauhan, Duge berkata dengan penuh emosi, saya menghabiskan separuh hidup saya untuk mencari hampir semua informasi yang dapat saya temukan sebelum menyimpulkan dan menganalisis petunjuk-petunjuk ini. Saya tidak, saya tidak berharap masih banyak kesalahan. Hari ini, saya berbicara dengan Anda, dan saya tiba-tiba menyadari bahwa saya bersenang-senang. Tian Xing, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Anda bukan Raja Tuhan, tetapi Anda sepertinya pernah ke bintang-bintang di luar negeri. Anda tahu segala macam masalah. Anda bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah pengetahuan dan pengalaman ini diajarkan kepada Anda oleh orang-orang kuat? Ji. Tian Xing, tentu saja, tidak dapat mengungkapkan kebenaran, mengatakan bahwa dia adalah dewa puncak dan terbang melintasi bintang berkali-kali. Dia juga tidak ingin membuat kebohongan dan menambahkan seorang master atau seorang master pada dirinya sendiri. Dia memandang Duge Lao sambil tersenyum, dan berkata, Gelao, inilah rahasia Raja ini. Aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku berharap bisa mengerti. Duge menghela nafas sejenak dan tersenyum masam, hanya saja, karena ini rahasia, aku pasti tidak akan bertanya. Dia menunjuk ke langit berbintang di sekitarnya. Dan berkata sambil tersenyum, langit berbintang ini saya buat berdasarkan dugaan saya sendiri, yang memakan waktu ratusan tahun. Sekarang setelah saya mendapatkan koreksi Anda, saya harus memperbaikinya secepatnya, agar tidak melupakan detailnya. Di masa depan, jika kita memiliki bagan bintang yang benar, saya akan terus menyimpulkan dan menganalisisnya, dan itu akan menjadi lebih lancar. Saat dia berbicara, dia mencubit formula ajaib di kedua tangannya dan menggunakan metode rahasia ilahi. Arrai untuk meringankan ruang dengan derajat yang berbeda. Suwa. Kegelapan yang tak terbatas menghilang dan bintang-bintang besar menghilang. Begitu lampu menyala, Jitiansing dan Duge meninggalkan ruangan dan muncul di aula yang gelap. Aulanya sangat luas, dengan radius 200 seng. Tidak ada lampu di dinding, hanya titik cahaya pekat di kubah. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ribuan titik cahaya perak merupakan peta bintang. Jitiansing dan Duge lau berdiri di aula, seolah-olah di bawah bintang-bintang. Ini menunjukkan betapa terobsesinya Duge dalam penjelajahannya di langit berbintang. Jitiansing melihat sekeliling dan melihat ratusan rak buku di aula yang gelap. Ada kotak harta karun di setiap rak, yang pastinya berisi buku-buku dan kitab-kitab kuno yang berharga. Jadi, dia membuka mulutnya untuk bertanya, Lebih tua, pria ini harus lulus ujianmu. Duge tua menganggup dan berkata sambil tersenyum, Kamu bercanda. Aku tidak bermaksud mengujimu. Kami sedang berdiskusi dan berkomunikasi. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu karena telah membantuku mengatasi keraguanku dan mengajukan sebuah banyak wawasan. Jitiansing tidak lagi sopan. Dia membungkupkan tangannya dan berkata, Dalam hal ini, Raja mulai membaca buku-buku kuno ini. Duge tua melambaikan tangannya dan mengatakan kepadanya, Kamu tahu aturannya. Saya tidak akan mengulanginya. Pergi dan lihat bukunya. Saya akan merevisi susunan bintang. Setelah itu, Duge memulai susunan besar di bawahnya. Kaki dan pergi ke langit berbintang, yang gelap untuk memodifikasi susunannya. Jitiansing tidak menunda waktu, berjalan ke rak buku terdekat dan mulai membaca buku. Dia membuka banyak kotak harta karun, mengeluarkan buku-buku di dalamnya, dan memindainya dengan akal ilahi. Dalam waktu singkat, dia selesai membaca hampir seratus buku di rak. Lalu dia pergi ke rak lain dan mengulangi hal yang sama. Koleksi di lantai ini jelas lebih berharga dibandingkan di lantai satu. Buku-buku kuno satu demi satu, tidak hanya mencatat lebih banyak peristiwa sejarah rahasia, tetapi juga berisi beberapa rahasia yang tidak diketahui. Dengan membaca buku-buku ini, Jitiansing memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sejarah kerajaan Dayan. Dia juga secara bertahap menyadari situasi kekaisaran Dayan dan kerajaan sekitarnya, serta permusuhan, kontradiksi, dan keterikatan di antara mereka. Kemudian, situasi umum wilayah Tianbei juga terbentuk di benaknya. Sepanjang hari, dia berkonsentrasi pada buku, dengan cermat mencatat konten penting. Di perpustakaan ini, dia mendapat banyak petunjuk berguna dan berharga, dan memperoleh banyak hal. Namun, soal gejolak ribuan tahun lalu, situasi di Hautian dan berita di luar Hautian tidak ada petunjuk. Jitiansing sedikit bingung, dan berpikir dalam hati, sungguh aneh. Kekaisaran Dayan telah ada selama puluhan ribu tahun. Bahkan peristiwa sejarah 30 ribu tahun yang lalu tercatat dengan jelas. Gejolak seribu tahun yang lalu dan kekacauan yang terjadi 30 ribu tahun yang lalu. Perubahan kepemilikan daratan Hautian, bagaimana bumi berguncang, bagaimana mungkin Kekaisaran Dayan tidak dicatat. Bahkan jika kita tidak mencatat alasan dan proses sebenarnya, setidaknya akan ada beberapa petunjuk. Apakah bisa dikatakan bahwa peristiwa seribu tahun lalu sengaja disembunyikan dan ditutup-tutupi? Dengan keraguan seperti itu, Ji Tianxing meninggalkan lantai dua perpustakaan dan pergi ke lantai tiga. Menjaga lantai tiga perpustakaan adalah kepala dari empat tetua kabinet, Ji Gelau. Dikatakan bahwa dia adalah adik dari Kaisar kelima, yang telah hidup lebih dari 23 ribu tahun. Kaisar kelima masih hidup dan dihormati sebagai nenek moyang keluarga Kerajaan Dayan. Ji Gelau sangat misterius dan tinggal di perpustakaan sepanjang tahun. Hanya ketika sesuatu yang besar terjadi, seperti naik tahta Kaisar baru dan kerajaan besar menghadapi kepunahan, dia akan muncul. Pada hari kerja, dia tidak muncul, bahkan Kaisar pun tidak dapat melihatnya. Akibatnya, di seluruh Kekaisaran, hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan Ji Gelau. Meskipun Yan Yongning telah melihat sisi lama Ji Gelau, dia juga memahami kebiasaan Ji Gelau. Tapi dia tidak akan berbaik hati mengingatkan Ji Tianxing apa yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, ketika Ji Tianxing memasuki perpustakaan lapisan ketiga, dia tidak tahu apa-apa tentang Ji Gelau. Dia tidak tahu temperamen pria itu, dia juga tidak bisa menebak apa ujiannya. Namun, dia tidak khawatir, betapapun sulitnya Ji Gelau, dia pasti akan menyelesaikannya satu per satu. Sua. Dengan kilatan cahaya, Ji Tianxing memasuki lapisan ketiga perpustakaan dan muncul dalam kegelapan tanpa batas. Dia berdiri di tempatnya, melihat sekeliling dan mengamati. Lingkungan sekitar gelap, tidak hanya tidak ada cahaya, tetapi juga tidak ada orang dan benda. Itu membuatnya mengerutkan kening, dan ekspresi keraguan muncul di matanya. Saat itu, sebuah suara tua dan rendah terdengar dalam kegelapan. 3210. Nak, perpustakaan tidak pernah dibuka untuk orang asing. Kaisarlah yang meminta belas kasihan. Aku akan memberimu kesempatan ini ketika aku bosan. Kamu harus tahu itu. Suara lelaki tua itu pelan dan acuh-ta'acuh, bergema di kegelapan. Bahkan dengan kekuatan Jitian Sing, dia tidak dapat mengetahui dari mana suara itu berasal. Dia melepaskan akal sehatnya untuk menjelajah, tetapi dia tidak menemukan suara Jigelau. Pada saat ini, Tuan Jigelau melanjutkan, ternyata orang yang dapat membiarkan Kaisar berbicara secara langsung sebenarnya bukanlah orang biasa. Anda dapat mencapai efek ini melalui pemahamannya yang mendalam tentang susunan. Dewa. Dewa.